Kasus jering SID yang ditahan di Polda Bali mencuri perhatian publik setelah dirinya resmi ditetapkan menjadi tersangka. Mengundang banyak pro-kontra petisi yang menuntut pembebasan jering bahkan muncul di laman jen.org. Petisi tersebut bahkan telah ditanda tangani lebih dari 50 ribu orang berkamis 13 Agustus 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari laman jens.org, petisi tersebut berjudul Bebaskan Jering dan Tahan Kacung Penilep Uang Rakyat. Petisi itu diteruskan pada Kapolri, Menteri Kesehatan hingga Kapolda Bali. Dituliskan dalam petisi itu, cuitan yang dibuat jering dianggap memperjuangkan dan membela rakyat kecil agar tidak ada lagi ibu hamil atau bayi yang meninggal dunia lantaran syarat rapi tes sebelum melahirkan. Cuitan tersebut yang kemudian membawa jering ke balik jeruji besi. Menuntut pembebasan jering dalam petisi itu dituliskan pula untuk melakukan keadilan hukum. Petisi tersebut juga menuntut agar seluruh orang dalam hal ini disebut sebagai kacung yang suka menilap uang rakyat agar ikut di penjara. Seperti diketahui, jering SID resmi ditahan oleh Polda Bali terkait cuitannya. Pemain drum SID ini menjadi tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!